Dongeng Bahasa Indonesia Thor dan Loki Mitologi Nordik dimulai dengan awal kosmos. Sebelum itu, tidak ada apa-apa. Tidak ada bumi, tidak ada bintang, tidak ada langit. Hanya kabut dan api. Dan di antaranya, ada gletser besar. Dan ketika gletser mencapai tanah api, itu mulai mencair. Dan di dalam air yang mencair, muncul kehidupan, dunia, dan dongeng. Kisah-kisah tentang dewa, dewi, dan dunia Asgard, tempat tinggal para dewa, disebut Aesir. Dan meskipun ada banyak dewa dan dewi dalam mitologi Nordik, tidak ada yang seperti Odin, dewa tertinggi dan tertua dari semua dewa. Putranya Thor adalah dewa petir. Dia kuat dan juga gagah. Dia adalah yang terkuat dari semua dewa. Dia juga baik hati dan ramah, tidak seperti banyak dewa lainnya. Yang paling jelas tidak seperti Loki, dewa kekacauan, pemimpin monster, penulis kesengsaraan, dan pembuat masalah. Ah, si cantik Sif. Thor menyukai rambutmu, bukan? Aku ingin tahu apa yang akan terjadi ketika dia tahu. Ah, tidak. Istriku, ada apa? Oh, tidak. Aku, aku bangun dan aku tidak tahu bagaimana. Dia akan membayarnya. Siapa? Ah, tapi Thor sudah dalam perjalanan. Loki! Apa? Kenapa kau melakukannya? Apa yang kau bicarakan? Rambut istriku. Rambut emasnya yang indah. Aku tidak tahu. Cukup. Kembalikan rambutnya. Itu tidak mungkin, tapi dia bisa memakai topi, kan? Tidak akan. Kau dengarkan aku baik-baik, Putra Laufik. Jika rambut Sif tidak kembali saat matahari terbenam besok, maka aku berjanji, aku akan mematahkan semua tulang di tubuhmu. Dan dengan ultimatum itu, Thor pergi keluar, membuat Loki ketakutan. Aku pikir aku kelewatan kali ini. Ini adalah akhir dariku. Untuk bisa... Tunggu. Aku tahu. Sebuah ide muncul di benak Loki yang nakal. Kurcaci. Ya, hanya mereka yang bisa membantuku sekarang. Dan pembuat Onar pergi ke negeri Kurcaci, yang merupakan pengrajin terbaik di seluruh dunia. Pertama, dia pergi ke bengkel bawah tanah dari tiga Kurcaci yang dikenal sebagai Putra Ivaldi. Halo, Putra Ivaldi. Aku dengar kalian adalah pengrajin yang hebat. Tetapi kabar yang beredar akhir-akhir ini adalah bahwa Brock dan Eitri adalah pengrajin Kurcaci terhebat hingga saat ini. Bohong, apapun yang mereka buat, kami bisa membuatnya lebih baik. Hmm, begitu ya. Ya, aku kira sudah saatnya kalian membuktikan. Tiga harta. Buat tiga harta yang sangat unik. Para Dewa Esir akan menilai siapa yang terbaik. Ngomong-ngomong, salah satunya harus rambut. Rambut emas sempurna yang terus tumbuh. Sup bebek. Permisi. Sepotong kue. Maksud mereka itu mudah. Kami bisa menyelesaikan. Ya, baiklah. Semoga berhasil. Sekarang, jika kau berpikir bahwa Loki telah selesai, maka kau belum mempelajari lebih lanjut tentang pembuat kerusakan. Karena dia tidak kembali ke Asgard. Tetapi pergi melintasi gunung untuk melihat Kurcaci bernama Brock. Yang bekerja dengan saudaranya Eitri di sebuah bengkel. Loki, apa yang kau lakukan di sini? Putra Ivaldi membuat tiga harta untuk para Dewa Asgard. Dan mereka menantangmu dan saudaramu Eitri. Tapi Brock dan Eitri bukanlah orang yang bodoh. Mereka merasakan bahwa Loki merencanakan sesuatu. Loki, aku tahu yang kau lakukan. Aku yakin ini hanyalah akal-akalanmu dan sesuatu yang pribadi dipertaruhkan di sini. Tuduhan, tuduhan. Aku membawakanmu berita dan kau menuduhku. Baiklah, aku akan pergi. Tunggu. Baiklah, kami akan berpartisipan. Tapi mari kita jadikan ini di antara kita, oke? Maka Brock mengusulkan bahwa jika mereka memenangkan kompetisi, mereka akan memiliki kepala Loki. Mesin pemikirnya yang dengannya mereka akan membuat perangkat yang luar biasa. Loki tersenyum. Tapi dia tidak tersenyum di dalam. Setuju. Sampai jumpa besok di Asgard. Loki pergi. Tapi tidak juga. Karena dia cemas sekarang. Dan kenapa tidak? Kepalanya dipertaruhkan secara tiba-tiba. Dia kembali dalam bentuk lalat. Saat Brock dan E3 mulai bekerja. Kau urus alat pengembus itu, Brock. Aku membutuhkan panas. Sangat panas. Jangan berhenti. Apapun yang terjadi. Kalau tidak, harta karun itu akan hancur. Baiklah. E3 mulai mengerjakan sebongkah emas. Dan Brock memompah. Sementara itu, Loki silalat menyengat tangan Brock. Tapi dia bahkan hampir tidak tersentak. Dia melakukannya lagi, tapi Brock terus saja memompah. Menemukan dirinya di ujung kesabarannya, Loki menyengat lehernya. E3... Tangannya tidak memompah lagi. Tidak. Dan kepala aku sekarang aman. Merasa senang, Loki kembali ke Asgard. Sekarang yang harus dia lakukan hanyalah menunggu hari berikutnya. Kesokan harinya, tiga dewa, Odin, Thor, dan dewa panen musim panas, Frey, duduk di singgah sana mereka. Mereka harus menilai harta karun itu. Loki menatap Brock yang berdiri dengan kepala tertunduk dan tersenyum. Putra-putra Ifaldi maju lebih dulu. Pertama, mereka menghadihai Odin dengan tombak yang disebut Gongnir. Yang bisa menembus apa saja dan tidak pernah meleset. Odin senang, karena bagaimanapun juga dia hanya memiliki satu mata dan bidikannya tidak selalu sempurna. Kemudian, mereka mempersembahkan rambut emas yang mengalir yang terbuat dari emas asli kepada Thor. Dan Sif sangat senang mendapatkannya. Rambutnya yang sangat pas dengannya sehingga dia terlihat lebih baik dari sebelumnya. Thor senang. Loki sangat senang. Dan akhirnya ini untukmu. Frey memandangi kain kecil yang terlipat. Tidak senang. Sebuah shawl sutra? Ya, tapi saat kau membukanya, ini adalah sebuah kapal besar bernama Skidbladir. Itu akan memiliki angin kemanapun ia pergi. Dan meskipun itu adalah kapal terbesar di seluruh dunia, kau dapat melipatnya seperti kain dan memasukkan ke dalam sakubu. Frey terkesan. Wow, luar biasa. Loki merasa legah. Dia tahu bahwa Broke tidak bisa melebihi hadiah dari putra Ivaldi. Kemudian, tiba giliran Broke. Dia mempersembahkan cincin lengan emas kepada Odin yang setiap malam ke-9 akan menghasilkan 8 cincin lengan emas dengan keindahan yang sama. Kemudian, dia melihat ke arah Frey dan memperlihatkan babi hutan besar dengan bulu yang terbuat dari emas. Ini adalah babi hutan yang dibuat saudaraku untuk memenarik keretamu. Ia akan berjalan melintasi langit lebih cepat dari kuda tercepat dan bulu emasnya akan menerangi jalanmu bahkan di malam yang paling gelap sekalipun. Frey tampak sangat terkesan. Tetapi Loki tahu bahwa kapal yang terlipat jelas adalah pemenangnya. Sampai... Sampai Broke mengeluarkan palu dari bawah kain dan menyerahkannya kepada Thor. Pegangannya agak pendek. Ya, ini adalah salahku. Aku sedang memompah dan terganggu oleh seekor lalat. Tapi sebelum kau mengabaikannya, izinkan aku memberitahumu apa yang membuat palu ini unik. Beritahu aku. Palu ini bernama Mjolnir, pembuat petir. Palu ini tidak bisa hancur, tidak peduli seberapa keras kau memukulnya. Palu itu tetap tidak akan hancur. Ini menarik minat Thor. Dia telah menghancurkan banyak senjata dengan memukul benda-benda dengan senjatanya. Palu ini tidak akan pernah melenceng dari sasaranmu. Dan, 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 inilah keunikannya. Tidak peduli seberapa keras atau seberapa jauh kau melemparnya, palu itu akan kembali ke tanganmu. Thor yang perkasa sangat terkesan. Kesan. Sedemikian rupa sehingga dia berdiri dan bertepuk tangan. Guntur bergema di Asgard. Loki menelan gumpalan di tenggorokannya. Bagiku, ini adalah hadiah terbaik dari semuanya. Ini akan membuat Asgard terlindung dari raksasa Frost. Benar, ayah. Dan bukan hanya raksasa Frost, tetapi bahkan musuh kita yang terburuk. Aku setuju. Ini adalah hadiah terbaik dari semuanya. Tapi, tapi... Baiklah, Loki. Sekarang, sesuai kata-katamu, aku mendapatkan kepalamu. Eitri akan sangat senang. Loki berpikir sejenak, lalu berkata, Kau dapat memilikinya hanya jika kau dapat menangkapku terlebih dulu. Kembalilah kau penipu. Apa yang terjadi? Brok menceritakan semuanya kepada Odin dan kemudian berbalik ke arah Thor. Oh, Dewa Petir. Bisakah kau tidak menangkapnya? Tidak bermaksud begitu. Dia sudah seperti keluarga. Tapi kemudian, aku sungguh ingin menggunakan palu ini. Tidak butuh banyak waktu bagi Thor untuk membawa kembali Loki yang melotot marah. Kau membuat kesepakatan. Kau harus menghormatinya. Em, ya benar. Aku minta maaf. Permintaan maaf diterima. Brok, kau boleh. Tapi... Apa? Sesuai kesepakatan, Brok bisa memiliki kepalaku, tapi tidak bisa menyentuh leherku. Karena perjanjiannya adalah kepalaku dan hanya kepalaku saja. Hmm, dia benar. Kau tidak punya hak untuk menyentuh lehernya. Tapi, tapi itu tidak mungkin. Loki tampak senang dan Brok tampak kesal. Ya, dalam hal ini, aku menyarankan... Brok membisikkan saran kepada Odin. Hahaha, aku suka itu. Itu adil juga. Lakukan. Lakukan apa? Aku telah menyegel bibirmu. Sekarang kepalamu itu dapat terus memikirkan semua yang mereka inginkan. Tetapi kau tidak akan dapat berbicara. Tidak untuk beberapa hari. Dan begitulah aku memiliki kepalamu. Mengatakan demikian, Brok pergi dengan gembira dan Loki merintih tak berdaya karena, bagi Loki, rasa sakit karena tidak bisa berbicara lebih dari rasa sakit lainnya di dunia. Loki, aku hanya ingin rambut Steve kembali. Tapi kau, kau membantuku mendapatkan senjata bagus ini. Terima kasih. Hahaha. Jadi, kau tahu? Semua dewa mendapatkan harta terbesar mereka karena kesalahan Loki. Bahkan palutor adalah salahnya. Bisakah kau percaya itu? Tapi itulah adanya. Dan begitulah Loki. Nakal dan juga ricik. Tapi sedikit terlalu percaya diri. Dan terlalu percaya diri selalu menenggelamkan kita di lautan kenyataan. Terima kasih telah menonton!